Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rahmat Junaidi Saya berasal dari Instansi Rumah Sakit Umum Daerah Teku Umar Kabupaten Aceh Jaya Saya merupakan peserta Laksar CPNS Golongan 3 Angkatan 5 Kabupaten Gayolus Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan laporan aktualisasi saya pada masa habituasi Yang berjudul Optimalisasi penggunaan troli emergensi di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umar Kabupaten Aceh Jaya Dalam melakukan aktualisasi saya melakukan 5 kegiatan Dimana 5 kegiatan tersebut terbagi dalam beberapa tahapan yang telah saya rangkum pada video berikut ini Kegiatan pertama Pada kegiatan pertama ini terdapat 3 tahapan Pertama menjumpai kepala instalasi dan mentor Pada tahapan pertama ini saya menjumpai kepala instalasi dan mentor Disini saya mendapatkan masukan dan arahan dari kepala instalasi terkait lancangan aktualisasi saya Kemudian pada tahapan kedua saya melakukan konsultasi dengan mentor Disini saya mendapatkan masukan dan arahan dari mentor saya Tahapan ketiga meminta persetujuan mentor Disini saya meminta persetujuan mentor dalam melakukan aktualisasi saya Kemudian pada kegiatan kedua terdapat 2 tahapan Pertama adalah mencari referensi untuk menyusun draft SOP Kemudian mengumpul bahan-bahan untuk menyusun draft SOP Disini saya mengumpulkan bahan-bahan agar menjadi referensi untuk menyusun draft SOP Berikut ini adalah bahan-bahan yang telah saya kumpulkan Setelah semua bahan terkumpul Saya menyusun draft SOP sesuai dengan referensi dan arahan dari mentor saya Kemudian saya mencetak draft SOP yang telah disetujui oleh mentor saya Untuk selanjutnya saya gunakan Pada kegiatan ketiga terdapat 3 tahapan Yang pertama perawatan trole emergensi Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga trole emergensi tetap bersih dan terawat Ini adalah hasil dari perbaikan trole emergensi Tahapan kedua menempel SOP trole emergensi Hal ini dilakukan untuk mempermudah berawat dalam darapan draft SOP Tahapan ketiga mengisi stok obat di trole emergensi Hal ini dilakukan untuk menjaga stok obat tetap berjaga di dalam trole emergensi Agar pasien dapat tertangani dengan secepatnya Kegiatan keempat Pada kegiatan keempat